Intro Halo, gue Chai, mahasiswa Sementadema yang sekarang lagi sibuk-sibuknya dengan tugas Wuh, Alhamdulillah udah selesai semua Sekarang tinggal waktunya nge-print Terus siap dikumpul Wah, mumpung bos belum ada Mending gue cek hasil pertandingan semalam dulu Halo, nama gue Tama Gue seorang karyawan percetakan Dan hari ini gue datang paling pagi Tahun ini gue mau jadi karyawan terbaik Bayer Munchen vs Barcelona Gak ada yang lihat Aman Loh, kok error? Coba lagi deh Loh, gimana sih? Tinta? Oke USB? Oke Power? Oke Aduh, kenapa ya? Aduh, gimana nih? Mana mau segera dikumpul? Ini juga printer Kok main rusak-rusak aja? Ah, sial! Aduh, kepala gue pusing banget Tapi Gue harus tetap tenang Karena Karena kita tenang Kita akan dapat solusinya Oke Aku harus tetap tenang Dan cari jalan keluarnya Ayo, Cai Kamu pasti bisa Aduh, tetap gak bisa Aku harus gimana ya? Oh iya Aku telpon Bang Tama aja Kali aja dia tau Permasalahannya apa Aduh, ada telpon nih Wah, si Cai Tumben pagi-pagi kayak gini nelpon Kenapa ya? Halo, Cai Kenapa, Cai? Lo ganggu banget pagi-pagi udah nelpon Lo kan tau gue kerja Ntar Gue dilihat bos nih Gue kan lagi mau jadi karyawan terbaik Sorry deh Bang Gue lagi ada problem nih Problem apaan sih, Cai? Serius banget loh Jadi gini Bang Gue lagi mau nge-print tugas nih kan Tapi printernya gak mau nyetak Bang Udah gue atik-atik Tetep aja gak bisa Kira-kira kenapa ya Bang? Kali aja Bang pernah ngalamin Kenapa ya, Cai? Kalau gue boleh tau Lo pake printer apaan, Cai? Epson Bang Serinya? L1110 Ah Oh, printer Epson L1110 ya Cai Hmm, kalau gue boleh tau Ada gak pesan yang ditampilin di monitor Pas printernya gak mau nyetak gitu? Oh iya, ada Bang Tadinya sih gue close-in aja nih Bang Ini Bang tulisannya Kayak bahasa Inggris gitu Printer's impact is at the end of its surface life Nah, kayak gitulah Bang Oh itu Cai Kemarin gue juga sempat ngalamin tuh Di printer Epson L565 gue Itu kenapa ya Bang? Printer gue gak rusak kan? Ah, tenang Cai Jangan panik gitu Kalau ada pesan kayak gitu Artinya printer lo minta reset Dikarenakan penghitungan bantaran tintanya udah full Cai Oh gitu ya Bang Jadi gimana cara ngerti channel Bang? Oke oke, santai Ini solusinya Cai Jadi lo bisa pake aplikasi resetter gitu Gampang gak tuh? Gampang gak tuh? Ya gampang banget dong Cai Kemarin gue juga dapet informasi ini dari Youtube Nama channelnya itu WI Channel Pokoknya lo harus subscribe deh channel ini Karena lumayan juga untuk Tambah-tambah informasi tentang printer Oke deh Bang Ah, jadi tenang gue Bang Nah, daripada lo mumet Dengari penjelasan gue dari telpon Yang mungkin nanti sulit lo mengerti Gue kirimin aja link videonya ya Biar tutorialnya bisa lebih jelas Oke, gue tunggu linknya Bang Oke, siap Cai Segera gue kirim Ntar kabarin gue gimana hasilnya ya Oke Bang, thanks banget nih Bang Oke, sama-sama Cai Yaudah Udah dulu ya Bang Assalamualaikum Sip, Waalaikumsalam Haa, tenang gue Si Cai ada-ada aja Nah, ini nih link videonya Langsung tonton Karena gue tadi tenang Gue dapat solusinya Gue langsung tonton videonya Langsung praktekin Dan ini hasilnya Gunakan Produk yang Which ini Atau Wah Ini sih informatif banget Harus deh di subscribe Subscribe dulu Siap Disini katanya Oh, ternyata kayak gitu Yaudah Langsung ke inchip aja deh Inchip.net Oke Ke WIC Terus Download softwarenya disini Katanya tadi Sip Download Terus Tinggal beli Key-nya deh Wah Ini sih murah banget Nah Katanya tadi Langsung aja Install Aplikasinya Sekarang kita langsung Install Setelah di install Katanya tadi Langsung buka aja Aplikasinya Nah Ini dia L1 110 Terus Reset Wasting Counter Masukin Key-nya Nah Selesai Oke Sudah semua Coba Cetak dulu deh Nah Ini Keren Jadi Tenang Siapa nih Oh Trời Hai Terima kasih.